Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Baik pada video kali ini kita akan belajar bersama Ustadzah Bani ya Dengan maklum bahasa Indonesia Baik pada video kali ini kita akan belajar bersama Tentang kata tanya Kira-kira apa yang dimaksud dengan kata tanya itu? Mari kita simak penjelasan video berikut ini Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya Apa saja yang termasuk kata tanya itu? Yang pertama ada apa? Dimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Yang kita kenal dengan istilah adik-ba Kita bahas satu persatu Yang pertama adalah kata tanya apa Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, alat, keadaan, perbuatan, atau obyek suatu peristiwa Jadi jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa Berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan Kata yang Ustadzah setak tebal adalah jawaban dari kata tanya apa Apa saja yang termasuk kata tanya? Maka kita dapat menjawab kalimat tersebut dengan kalimat berikut ini Yang termasuk kata tanya yaitu apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Kata yang Ustadzah setak tebal adalah jawaban dari kata tanya apa saja Ini bisa divariasi ya bentuk jawabannya Bisa aja langsung Jenis kata tanya antara apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Kata tanya di mana, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan Kita perhatikan contohnya Dimana Faisal lahir? Maka jawaban dari pertanyaan itu berupa Faisal lahir di Purwokerto Banyumas Fokus ke kata di Purwokerto Banyumas Itu adalah jawaban dari kata tanya di mana Faisal lahir Berikutnya kata tanya kapan Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa Jadi jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan Berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan Kita perhatikan contohnya Kapan tugas bahasa Indonesia ini dikumpulkan? Maka kita dapat mengetahui jawabannya Yaitu tugas bahasa Indonesia ini dikumpulkan hari Jumat Hari Jumat adalah jawaban dari kata tanya kapan tugas bahasa Indonesia ini dikumpulkan Selanjutnya kata tanya siapa Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau subjek pelaku Jadi jawaban dari tanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek Subjek ini adalah sebagai pelaku Kita perhatikan contoh berikut ini Siapa yang sedang memasak di dapur? Maka jawabannya adalah Kak Risma sedang memasak di dapur Jadi jawaban dari kata tanya siapa yang sedang memasak Kak Risma Berikutnya kata tanya mengapa Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi Karena menanyakan sebab jadi jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa Biasanya ditandai dengan adanya kata karena atau sebab yang menyebabkan peristiwa itu terjadi Kita simak contohnya Mengapa Fulan tidak masuk sekolah? Maka jawaban dari kata mengapa tersebut bisa berupa Fulan tidak masuk sekolah karena sedang sakit Ada penanda kata karena Alasannya sedang sakit Kalimat yang kedua bisa juga Fulan tidak masuk sekolah sebab sedang sakit Yang terakhir adalah kata tanya bagaimana Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau keadaan atau kejelasan suatu hal Jadi jawaban dari kata bagaimana Berupa keadaan atau kejelasan suatu hal Serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung Jangan tertukar dengan jawaban dari kata tanya mengapa ya Kita perhatikan contoh kata tanya bagaimana Bagaimana hasil evaluasi bahasa indonesiamu minggu lalu Tini menyatakan menanyakan keadaan Jawabannya bisa berupa Hasil evaluasi bahasa indonesia saya minggu lalu Sangat memuaskan Sangat memuaskan adalah jawaban dari Bagaimana hasil evaluasi bahasa indonesia minggu lalu Baik anak-anak hebat Perlu diingat ya Sebelum kalian membuat kalimat tanya Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan Dalam membuat kalimat tanya Yang pertama Kalimat tanya itu harus diawali dengan huruf kapital Dan menggunakan kata tanya Yang kedua Pada akhir kalimat diberi tanda baca tanda tanya Yang ketiga Kalimat tanya juga bisa menggunakan partikel kah Berarti ada penambahan kah di setiap kata tanya yang digunakan Contohnya Apakah Siapakah Kapankah Dimanakah Dan lain-lain Demikian pembelajaran kita hari ini ya Anak-anak hebat Semangat belajar ya Semoga Apa yang Ustazah sampaikan Bisa membawa banyak manfaat Terima kasih waktunya Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih